Artis cantik Kimberly Ryder mulai mempersiapkan diri untuk mengambil kuliah strata 2 di London, Inggris. Mengikuti minat dan keinginannya, bintang film ini mengaku aman mengambil jurusan acting untuk memperdalam kualitas actingnya di dunia hiburan. Ya, aku mau ngelanjutin sekolah aku lagi, mau S2 di Inggris lagi. Yaudah, gitu aja sih. Ngambil jurusan apa? Ngambil screen acting di London. Universitasnya maksudnya? Drama Center London, Central Saint Martins. Karena menurut aku kalau centernya acting itu di Inggris. Mungkin kalau perfilman itu lebih mengarah ke Amerika, cuman kalau actingnya sendiri sih di Inggris. Banyak pihak baik keluarga juga lingkungan pertemannya yang menyaksikan Kimberly mengambil jurusan acting. Mereka juga menanyakan manfaat yang bisa dipetik ini dengan kuliah lagi. Namun buat Kimberly semua sudah ia pikirkan baik buruknya, hingga ia mantap untuk mengambil tersebut. Aku, kalau aku sendiri apa ya? Karena itu passion aku, karena aku ngerasa kayak, kalau gue ngelakuin sesuatu yang gue gak suka, gue gak bakal konsen dalam itu sama sekali. Jadi kalau ceritanya aku ngambil bisnis atau apa, ya ngapain gitu, buang-buang duit. Buat aku sendiri gitu, aku buang-buang duit untuk sekolah di sesuatu yang aku bener-bener gak interested dan gak bakal fokus. Dan aku sendiri di negara lain gitu loh, gak ada keluarga di sana. Dan aku harus nge-push diri aku sendiri tiap hari untuk keluar dari tempat tidur, untuk ngelakuin sesuatu yang aku bener-bener gak passionate. Setelah lulus, insya Allah akan berguna. Mungkin kalau gak di sini, di luar. Cuman ya aku masih ngerasa kurang, kurang, masih kurang aja gitu loh. Walaupun kemarin udah sembilan bulan di sana, terus aku sebuah belajar udah bla-bla-bla, masih aja ngerasa kurang. Masih pengen berkembang lagi, lebih bagus lagi. Antusiasme Kimberly ingin menjalani kuliah di negeri orang, ternyata akan dibarengi pula dengan pengorbanan yang harus ditemui Kimberly. Ya, untuk tujuan itu, Kimberly harus jauh dari sang kekasih. Ia sendiri tak bisa membayangkan bagaimana beratnya menjalani hubungan jarak jauh, tanpa saling temu untuk beberapa waktu. Namun Kimberly yakin, bila niatnya tulus, miscaya akan dibalas juga ketulusan orang lain. Dia gak akan pernah siap lah ya, LDR, siapa sih yang siap LDR? Dia pastinya ngedukung, ya ngedukung dengan berat hati. Tapi pasti ngedukung sih, karena kan dia juga seniman, jadi dia pasti pengen kesenimanan aku semakin camis juga gitu. Oh, aku kan membangun sekolah acting di sini nantinya. Kenapa? Membangun sekolah acting nantinya di sini. Oh, gak tau sih ke depannya. Cuman sekarang sih aku mikirin diri aku sendiri dulu. Karena kalau diri sendiri belum benar, gimana kita mau bikin orang lain semakin baik. Aku ambil screen acting di London. Universitasnya maksudnya? Drama Center London, Central Saint Martins. Karena menurut aku kalau centernya acting itu di Inggris. Mungkin kalau perfilman itu lebih mengarah ke Amerika, cuman kalau actingnya sendiri sih di Inggris. Banyak pihak baik keluarga juga lingkungan pertemannya yang menyaksikan Kimberly mengambil jurusan acting. Mereka juga menanyakan manfaat yang bisa dipetik ini dengan kuliah lagi. Namun buat Kimberly semua sudah ia pikirkan baik buruknya, hingga ia mantap untuk mengambil tersebut. Aku, kalau aku sendiri apa ya? Karena itu passion aku. Karena aku ngerasa kayak, kalau gue ngelakuin sesuatu yang gue gak suka, gue gak bakal konsen dalam itu sama sekali. Jadi kalau ceritanya aku ngambil bisnis atau apa, ya ngapain gitu, buang-buang duit buat aku sendiri gitu. Aku buang-buang duit untuk sekolah di sesuatu yang aku benar-benar gak interested dan gak bakal fokus. Dan aku sendiri di negara lain gitu loh, gak ada keluarga di sana. Dan aku harus nge-push diri aku sendiri tiap hari untuk keluar dari tempat tidur, untuk ngelakuin sesuatu yang aku benar-benar gak passionat. Setelah lulus, insya Allah akan berguna. Mungkin kalau gak di sini, di luar. Cuman ya aku masih ngerasa kurang, kurang, aku masih kurang aja gitu loh. Walaupun kemarin udah sembilan bulan di sana, terus aku sebuah belajar udah bla bla bla, masih aja ngerasa kurang. Masih pengen berkembang lagi, lebih bagus lagi. Ambil screen acting di London. Universitasnya masih? Drama Center London, Central Saint Martins. Karena menurut aku, kalau centernya acting itu di Inggris. Mungkin kalau perfilman itu lebih mengarah ke Amerika, cuman kalau actingnya sendiri sih di Inggris. Banyak pihak baik keluarga juga lingkungan pertemannya yang menyaksikan Kimberly mengambil jurusan acting. Mereka juga menanyakan manfaat yang bisa dipetik ini dengan kuliah lagi. Namun buat Kimberly semua sudah ia pikirkan baik buruknya, hingga ia mantap untuk mengambil tersebut. Aku, kalau aku sendiri apa ya? Karena itu passion aku, karena aku ngerasa kayak, kalau gue ngelakuin sesuatu yang gue gak suka, gue gak bakal konsen dalam itu sama sekali. Jadi kalau ceritanya aku ngambil bisnis atau apa, ya ngapain gitu, buang-buang duit. Buat aku sendiri gitu, aku buang-buang duit untuk sekolah di sesuatu yang aku bener-bener gak interested dan gak bakal fokus. Dan aku sendiri di negara lain gitu loh, gak ada keluarga di sana. Dan aku harus nge-push diri aku sendiri tiap hari untuk keluar dari tempat tidur, untuk ngelakuin sesuatu yang aku bener-bener gak passionate. Setelah lulus, insya Allah akan berguna. Mungkin kalau gak di sini, di luar. Cuman ya aku masih ngerasa kurang, kurang, aku masih kurang aja gitu loh. Walaupun kemarin udah sembilan bulan di sana, terus aku semua belajar udah bla bla bla, masih aja ngerasa kurang. Masih pengen berkembang lagi, lebih bagus lagi. Antusiasme Kimberly ingin menjalani kuliah di negeri orang, ternyata akan dibarengi pula dengan pengorbanan yang harus ditemui Kimberly. Ya, untuk tujuan itu, Kimberly harus jauh dari sang kekasih. Ia sendiri tak bisa membayangkan bagaimana beratnya menjalani hubungan jarak jauh, tanpa saling temu untuk beberapa waktu. Namun Kimberly yakin, bila niatnya tulus, niscaya akan dibalas juga ketulusan orang lain. Dia gak akan pernah siap lah ya, LDR. Siapa sih yang siap LDR? Dia pasti yang ngedukung, ya ngedukung dengan berat hati. Tapi pasti ngedukung sih, karena kan dia juga seniman. Jadi dia pasti pengen kesenimanan aku semakin canggih juga gitu. Oh, aku kan mau sekolah acting di sini nanti. Kenapa? Kamu mau sekolah acting nantinya di sini? Oh, gak tau sih ke depannya. Cuman sekarang sih aku mikirin diri aku sendiri dulu. Karena kalau diri sendiri belum benar, gimana kita mau bikin orang lain semakin baik. Setuju banget dengan Kimberly bahwa kita harus melakukan sesuatu yang kita benar-benar passionate ya. Nah, semoga pemirsa juga semuanya menggeluti apa yang membuat Anda passionate. Dan kita akan bertemu lagi esok hari, karena insert pagi hadir untuk Anda setiap hari seren sampai dengan minggu pada pukul 6.30. Insert update pada pukul 11 dan insert siang pada pukul 13. Sentinya di TransTV. Milik kita bersama. Terima kasih telah menonton!